Sejarah dan Kehidupan Yesus Dalam buku karya Evans dan Raik yang berjudul Hari-Hari Terakhir Yesus Apa yang sesungguhnya terjadi mengatakan Semua sejarawan tulen religius atau tidak Percaya Yesus dari Nasaret sungguh hidup di abad pertama dan dihukum mati Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Gubernur Judea dan Samaria Kematian Yesus tidak saja ditegaskan dalam setiap tulisan perjanjian baru atau kekristianan awal Ia juga diterima oleh para penulis Yahudi dan Romawi Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu Tepatnya tahun 754 dalam penanggalan Roma Lahir di Bethlehem menjelang kematian Herodes Agung Yesus dibesarkan di Nasaret, sebuah kota kecil di bagian utara provinsi Galilea Dan sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu Dalam bahasa aslinya disebutkan tekton dan memang diterjemahkan menjadi carpenter Tidak bisa disebut Yesus bekerja sehari-hari tapi Yusuf ayah Yesus memang ahli kayu Meskipun pekerjaan sejatinya akan menjadi pembangun rohani ketika dia terus membangun gerejanya Dan mempersiapkan tempat bagi semua orang yang menaruh iman kepadanya dan bagi mereka yang percaya Sampai Yesus berumur 30 tahun Umat Kristen meyakini bahwa seorang gadis perawan dari kota Nasaret bernama Maria Dikunjungi seorang malaikat bernama Gabriel Sang malaikat ini berkata kepada dia bahwa sang gadis perawan ini akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus Yang adalah anak Allah Pada saat itu Maria bertunangan dengan Yusuf dari Nasaret yang akan menjadi suaminya Kelak Ketika Maria memberitahu kepada Yusuf tentang hal itu tentu saja Yusuf terheran-heran Mereka baru saja bertunangan dan belum menjadi suami istri Bagaimana bisa Maria sang gadis perawan itu melahirkan Pada akhirnya sang malaikat Gabriel pun menunjukkan diri kepada Yusuf dan berkata kepadanya bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang daripadanya Tuhan dan Maria harus memberi nama kepada anak itu Yesus Pada akhirnya sang malaikat Gabriel pun menunjukkan diri kepada Yusuf dan berkata kepadanya Bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang daripada Tuhan dan Maria harus memberi nama kepada anak itu Yesus Dia akan menjadi juru selamat manusia dari dosa-dosa Maria dan Yusuf pun harus berangkat ke Betlehem karena pada saat itu ada sensus yang dilakukan Kaisar Romawi untuk mencatat semua masyarakat pada kota asalnya masing-masing Maria yang hamil menunggang keledai selama berhari-hari Maria dan Yusuf tiba di Yerusalem dan diberitahu bahwa tidak ada tempat lagi untuk tinggal karena semua penginapan telah penuh Melihat bahwa Maria akan segera melahirkan seorang pemilik penginapan memberitahu Yusuf bahwa mereka boleh tinggal di kandangnya Maria dan Yusuf akhirnya bermalam di kandang bersama hewan ternak yang sedang tidur Maria melahirkan Yesus di kandang Satu-satunya tempat bagi bayi yang sedang tidur untuk beristirahat adalah palungan di dalam kandang tersebut Dalam budaya mereka saat itu palungan untuk makanan hewan terbuat dari batu dan bukan kayu yang masih ditemukan hingga masa kini Selama waktu itu seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang sedang mengawasi kawanan mereka di kandang dekat Betlehem Malaikat itu memberitahu bahwa kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat dan Mesias Yesus Kristus Yesus tumbuh sebagai seorang pemuda di kampung halamannya di Nasaret Sebuah desa yang terletak di antara bukit-bukit Galilea di daerah yang didiami oleh para petani dan peternak Sebagai penduduk desa tentu Yesus bergaul dengan orang-orang yang ada di desanya Yang bekerja sebagai petani, pedagang, penggembala ternak dan sebagainya Keluarganya adalah keluarga miskin dan sederhana Hal ini bisa diketahui dari persembahan mereka di baik Allah yaitu sepasang burung tekuku dan dua ekor burung merpati Yesus tentu belajar membaca di mana budaya Yahudi Semua anak laki-laki harus datang ke sinagoga dan semua anak laki-laki pasti diajarkan membaca di sana oleh para rabi Karena ia bisa membaca surat taurat dalam sinagoga Nasaret Dan belajar menulis sebagaimana yang ia lakukan ketika orang membawa seorang perempuan yang kedapatan bersina kepadanya Dalam kemampuan bahasa Yesus menguasai beberapa bahasa Mulai dari Aram sebagai bahasa ibunya yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani Menurut tradisi Yahudi, seorang anak harus mewarisi pekerjaan ayahnya sebagaimana Yusuf adalah seorang tukang kayu Yesus mewarisi pekerjaan tersebut sebagai tukang kayu Dalam kehidupan keagamaan Yesus sebagai Yahudi melakukan kewajibannya Mengunjungi sinagoga, membaca kitab suci perjanjian lama dan menjalankan tradisi Yahudi dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan Yesus pada umur 12-30 tahun terdapat masa yang dikenal sebagai masa sunyi Karena catatan tentang kehidupan Yesus dalam perjanjian baru kosong dalam masa ini Diperkirakan masa ini digunakan Yesus untuk persiapan sebelum dirinya tampil ke muka umum Selama masa pelayanannya, banyak orang yang mengikuti dia dan percaya tentang apa yang diajarkannya Dalam membantu pelayanannya, Yesus memanggil 12 murid-murid untuk membantu pekerjaannya 12 rasul telah mengungkapkan bahwa Yesus adalah Kristus, Penebus dan Juru Selamat Dunia Mereka diutus ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang dia Roh Kudus mengungkapkan kepada kita masing-masing secara pribadi bahwa Yesus adalah Putra Allah Dan bahwa ajaran-ajarannya adalah benar Ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, tapi apa yang siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Dari berbagai laporan Injil, kita dapat membagi pelayanan Yesus ke dalam 7 periode Yaitu yang pertama, awal pelayanan Yesus di Galilea Yang kedua, pelayanan Yesus di Judea Yang ketiga, pelayanan lanjutan Yesus di Galilea Yang keempat, Yesus menarik diri dari Galilea Yang kelima, pelayanan lanjutan Yesus di Judea Yang keenam, pelayanan Yesus di Parea Dan yang ketujuh, pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara Dalam buku yang berjudul Hari-hari terakhir Yesus Apa yang sesungguhnya terjadi Mengatakan, semua sejarawan tulen religius atau tidak percaya Yesus dari Nasaret Sungguh hidup di abad pertama dan dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Beratus Gubernur Judea Ada setidaknya empat alasan yang menjelaskan alasan Yesus disalibkan Yang merupakan hukuman terhina pada saat itu Pertama, cara Yesus memasuki Yerusalem di permulaan minggu terakhir pelayanannya Yesus memasuki kota suci ini dengan menunggang keledai Di tengah teriakan Hosana Diberkatilah kedatangan kerajaan nenek moyang kami Daud Teriakan Hosana mereka yang mengacu kepada Kistab Masmur 118 Yang merupakan pernyataan bahwa ia datang kebaik Allah dalam nama Tuhan Tidak lain adalah Daud yang telah ditetapkan menjadi raja pemimpin Israel Oleh karena itu, Yesus telah ditempatkan pada jalur yang bertabrakan dengan penguasa Romawi Sejak memasuki Yerusalem Alasan kedua adalah tindakan Yesus dibait Allah yang mengacaukan pedagang Serta menantang para imam dengan perkataannya Bukankah alat tertulis Rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa Tapi kamu telah menjadikannya sarang penyambung Tindakan serta perkataan Yesus mengandung arti bahwa Penguasa baik Allah telah gagal menghidupi panggilan mereka Baik Allah tidak lagi menjadi tempat doa bagi segala bangsa Hal yang tidak paralel juga menimpa orang lain yang melakukan hal yang sama Alasan ketiga adalah tentang perumpamaan kebun anggur yang membuat jengkel para imam kepala Hal ini disebabkan karena dasar dari perumpamaan tersebut diambil Dari kitab Yesaya yang mengingatkan bangsa Israel tentang penghukuman yang akan datang Alasan terakhir yaitu pengurapannya Dari seorang perempuan tanpa nama yang dianggap sebagai pengurapan misyanik Yang diikuti oleh peristiwa pengkhianatan Judas Itulah alasan mengapa Yesus bisa dihukum mati Mulai dari khutbahnya tentang pemerintahan Allah yang mengancam status quo Hal yang tidak diinginkan para imam kepala Tindakan yang baik memasuki Yerusalem maupun di halaman baik Allah yang seolah-olah memiliki otoritas misyanis Memang ia diurapi paling tidak oleh pengikutnya Suatu pengurapan yang mungkin ditafsirkan mengandung makna misyanis Penyalipan Yesus adalah batu penjuru iman Kristen Semua isi Alkitab mengarah kepada momen puncak dalam sejarah umat manusia Yesus Kristus putra Allah memberikan hidupnya untuk mengalahkan konsekuensi mematikan dari dosa Yesus membuka jalan bagi manusia untuk berdiri di hadapan Allah Tuhan yang benar dan untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga Melalui kematian yang paling menyakitkan datanglah hadiah terbesar Yaitu keselamatan melalui misyas Penyalipan adalah hukuman yang mana tangan dan kaki yang dipaku atau diikat pada balok kayu Dan dibiarkan tergantung disana sampai mati karena kelelahan atau sesak nafas Penyalipan yang dialami Yesus bahkan lebih brutal dari hukuman biasa bagi para penjahat Dia diberi makutaduri, dipukuli di sepanjang jalan, diejek dan dihina Terkadang kaki para penjahat dipatahkan untuk mempercepat prosesnya Tapi Yesus ditusuk Setelah kematiannya, umat Kristen meyakini Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga Bukti kuburan kosong terlalu kuat untuk disangkal oleh para penentang Yahudi dari agama Kristen Kisah penguburan adalah salah satu bukti tentang Yesus Tuhan memastikan bukti dari bagian terpenting kematian Yesus Kebangkitannya tidak dapat disangkal kematian dan kebangkitannya memperkuat Semua yang telah diajarkan kepada mereka